Black Box atau kotak hitam adalah benda paling dicari setiap terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Kecelakaan yang fatal membuat seluruh bagian pesawat tak tersisa. Dan untuk menjamin didapatnya data kecelakaan pesawat, ilmuwan menciptakan teknologi bernama Black Spock. Black Box atau kotak hitam bukanlah kotak yang berwarna hitam. Black Box umumnya berwarna oranye agar mudah ditemukan di kondisi alam ekstrim atau di dasar laut. Black Box merekam seluruh kegiatan dalam pesawat yang mana data-datanya merupakan suara-suara yang terjadi dalam pesawat. Ada dua tipe Black Box dalam pesawat yakni Flag Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. FDR merekam berbagai suara yang berhubungan dengan operasi penerbangan. Secara regulasi FDR harus bisa merekam waktu, ketinggian, kecepatan, arah dan kondisi pesawat. Status yang terekam mampu memberikan informasi hingga seribu karakteristik pesawat yang dapat membantu investigasi. Sedangkan CVR terletak di Cockpit, tepatnya di Flag Data Acquisition Unit atau FDAU, umumnya di tengah-tengah panel antara dua pilot di bawah cockpit. CVR merekam suara mesin, peringatan, suara pembicaraan pilot dan berbagai bunyi lainnya. Dari sini, parameter seperti kecepatan pesawat, kegagalan sistem, hingga waktu dapat ditentukan. Black Box dibuat untuk dapat bertahan dari benturan. Dalam sebuah kecelakaan pesawat, satu-satunya alat yang dapat bertahan adalah Crash Survival Memory Units atau CSMU, di mana berisi CVR dan FDR. Dengan tiga lapisan material, CSMU didesain untuk dapat bertahan dari panas ekstrim, benturan, serta tekanan yang berat. Black Box juga dilengkapi Underwater Locator Beacon atau ULB agar mudah dideteksi. ULB akan mengirimkan gelombang ultrasonic yang dapat dikenali sonar sehingga para evakuator dapat langsung mencarinya. ULB ini nantinya akan ditransfer ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Diperlukan penanganan khusus dalam membawa alat ini agar tidak ada kerusakan yang dapat menghilangkan data yang terekam. Black Box yang sudah sampai ke laboratorium akan dibuka dan data-datanya langsung diunduh. Jika FDR tidak mengalami kerusakan, investigator bisa dengan mudah untuk memutarnya. Investigator terdiri dari perwakilan dari pihak pesawat dan juga pihak perurusan pesawat, serta spesialis bahasa atau bahkan penerjemah. Proses ini memakan waktu hingga bulanan untuk memperoleh data yang komplit.